Masjid al-Hikmah, demikian juga panitia kajian Masjid al-Hikmah Kau muslimin muslimah, bapak ibu jamaah majlis ta'lim Rahimani wa rahimakumullah Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Di kesempatan malam ini, Allah SWT kembali memberi kemudahan kepada kita Untuk bermajlis Tentunya dengan harapan dari majlis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat Dan nantinya akan membantu kita dalam ketaatan kepada Allah SWT Tidak lupa salawat dan salam Semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi Besar Muhammad SAW Keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman Di kesempatan malam hari ini, insyaAllah Judul yang kita bahas adalah Rasulullah SAW Panutan kita Kita ambil dari pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Tentang makna Muhammadur Rasulullah Yaitu tentang makna penjabaran dari kalimat Muhammad Rasulullah Alayhi salatu wassalam Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Kalimat syahadat adalah kalimat yang sangat penting Dalam kehidupan seorang muslim Bagaimana tidak Ini menjadi landasan bagi semua Amal ibadah Syahadat yang kita ikrarkan ada dua Sehingga disebutkan dengan syahadatain Dua kalimat syahadat Ashadu alla ilaha illallah Ini yang pertama Yaitu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Kemudian Wa ashadu alla muhammadan rasulullah Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Kita berikrar Bahwasannya panutan kita yang hak itu adalah Beliau sallallahu alaihi wassalam Beliau utusan Allah Beliau dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari seluruh manusia yang ada Sedaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Di kesempatan Kajian kita malam hari ini Yang kita bahas adalah terkait dengan Syahadat yang kedua Syahadat yang kedua ini Sebagai bentuk Realisasi ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena taat Nabi sallallahu alaihi wassalam Adalah taat kepada Allah Sedaraku yang dimuliakan oleh Allah Kita akan masuk ke pembahasan Yang disebutkan oleh penulis oleh Syah Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullahu ta'ala Beliau menyebutkan Al-imanu bi'annahu mursalun min indillah Makna daripada syahadat Muhammad Rasulullah adalah Al-iman Beriman Kita itu mengimani Bi'annahu sallallahu alaihi wassalam Bahwasanya beliau Nabi kita sallallahu alaihi wassalam Mursal Diutus Min indillah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Beliau sallallahu alaihi wassalam adalah mursal Dan mursilnya Mursal itu Yang diutus Mursilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang sering disebutkan oleh para ulama Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Hamba Allah dan utusannya Hamba Abdun Hamba Allah La yu'bad tidak boleh disembah Warasuluh Dan beliau sallallahu alaihi wassalam adalah Utusan Allah La yukadzab tidak boleh didustakan Nabi sallallahu alaihi wassalam memiliki dua sifat Yang istimewa Yaitu Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai orang yang merealisasikan kehambaan Sebenar-benarnya kepada Allah Dan beliau sekaligus menjadi utusannya Yang membawa risalah Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ketika kita menyebutkan Ashadu anna Muhammadan Rasulullah Kita harus iman Kita harus meyakini Bahwasanya beliau adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namun jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Perlu kita ketahui Bahwasanya iman ini tidak datang begitu saja Keimanan kita Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wassalam Utusan Allah Adalah akan didapatkan dengan ilmu Maka seorang itu sangat perlu sekali belajar Tentang siapa Sosok Muhammad bin Abdillah alaihi wassalatu wassalam Yang diutus oleh Allah tersebut Ketika seorang mengenal tentang Biografi beliau Ketika seorang mengenal tentang Perjalanan hidup beliau Maka seorang akan tambah yakin Lain halnya dengan orang Saya sudah yakin Tapi tidak mau belajar Rapuh keimanannya Tidak kuat Tidak kokoh keimanannya Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Jadi ini yang pertama Kita harus meyakini Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Itu adalah utusan Allah Diutus oleh Allah Maka setelah itu Akan muncul konsekuensi Konsekuensi Jadi ketika seorang sudah meyakini Mengimani Bahwasanya Nabi Muhammad Utusan Allah Sudah berikir Ashadu anna Muhammad ar-rasulullah Muncul konsekuensi Apa saja konsekuensinya Beliau mengatakan Ketika kita sudah mengimani Beliau utusan Allah Maka Kita harus Meyakini Benarnya Setiap yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Apa saja yang diberitakan oleh Nabi Kalau sesuatu yang bisa kita tangkap Dengan panca indera kita Istilahnya Tanpa perlu dengar berita dari Nabi Kita sudah percaya kan Matahari terbit dari timur Betul atau tidak? Betul Yakin? Perlu dikabarkan dari Nabi? Tidak Kelihatan nyata Namun Ketika Nabi mengatakan Matahari suatu saat akan terbit dari barat Ini yang harus kita yakini Karena apa? Nabi telah menyebutkan Penukilan berita Hadithnya dari Nabi Sahih Tentang tanda kiamat Bahwasannya Matahari akan terbit Dari tempat terbenamnya Kalau seandainya sekarang Kita nunggu Kalau sudah kelihatan Baru kita beriman Tidak akan ada gunanya Tidak ada gunanya Karena apa? Sesuatu yang sudah Nampak di hadapan kita Semua kita akan yakin Maka disebutkan Ada Ya'aynul yakin Gitu kan ya Yakin karena memang Dilihat secara langsung Jemaah sekalian Kaum muslimin dan muslimah Rahimani Warahimakumullah Kita benarkan Kita yakini Benarnya berita-berita Dari Nabi diantaranya Munculnya atau terbitnya Matahari dari arah terbenamnya Masya Allah Demikian juga Berita-berita Nabi Yang lainnya Kita harus yakini Kebenarannya Misalnya Nabi SAW Menyebutkan tentang Hadith lalat Ketika ada seekor lalat Yang jatuh Di tempat minum Seorang diantara kalian Apa kata Nabi setelah itu Kalau ada tempat Minum terbuka Seperti ini Bapak Ibu Ketika ada lalat Jatuh disitu Apa yang dicontohkan oleh Nabi Untuk diapakan Dilelepkan ya Dicelupkan sekalian Kemudian dibuang airnya Dilelepkan Kata Nabi SAW Fal yagmishu Thummal yanzi'hu Lelepkan Kemudian diambil Dibuang Airnya diapakan Diminum Kenapa sebabnya Kata Nabi Di salah satu sayapnya Ada racun Di sayap yang lain itu Ada penawarnya Nabi mengatakan Seperti itu Jangan sampai Aku wis gugu Soalnya Dokter wis neliti Jangan sampai Seperti itu Kita sebagai seorang Mumin Tidak perlu Penelitian dokter Kita langsung Yakin Dengan apa yang Dikabarkan oleh Nabi Nabi ngerti Kan ngendi ya Cereana Racun Cereana Obate Kan ngendi Nabi ngerti Nabi SAW Mengetahuinya itu Dari Wahyu Yang disampaikan Kepada beliau Maka saudaraku sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Demikian juga terkait Hadith Nabi SAW Ketika beliau Sallallahu Sallallahu Mengkabarkan Tentang apa Tentang kejadian Kejadian yang akan terjadi Nanti di alam Berzah Kejadian yang nanti Akan ada di atas Sirat Menuju Surga Di atas neraka Jahannam Kemudian ada Kejadian di padang Mahsyar Sudah dikabarkan oleh Nabi Tidak bisa ditangkap Oleh panca indera kita Tugas kita Membenarkan Jika penukilannya Adalah Sahih Jika hadith tersebut Adalah Sahih Kita harus Sami'na Kita dengar Wa'amanna Dan Kita harus Mengimaninya Saudaraku sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Ini yang pertama Ketika kita Ketika kita Mengimani Beliau Utusan Allah Kita harus Meyakini Benarnya Berita beliau Selanjutnya Kita harus Ini diperintahkan oleh Allah Ini diperintahkan oleh Allah Itu jaminan Rasulullah 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 s.a.w. utusan Allah Pertama Kita harus Membenarkan Berita-berita beliau Yakin Dengan Seyakin Yakinnya Berita beliau Itu benar Kemudian Yang kedua Kita harus Mentaati Semua yang Diperintahkan oleh Beliau Kemudian Yang ketiga Konsekuensinya Adalah Kita meninggalkan Apa-apa Yang Dilarang oleh Beliau S.a.w. Ketika Nabi S.a.w. menyampaikan Larangan Kepada kita Maka Kita harus Memaksimalkan Bagaimana Kita Sejauh Mungkin Dari larangan Beliau S.a.w. S.a.w. Kemudian Yang selanjutnya Yang keempat Konsekuensi Yang muncul Adalah Dan beribadah Kepada Allah Dengan Syariat Nabi Muhammad S.a.w. Kau muslimin Dan muslimah Bapak ibu sekalian Rahimani Warahimakumullah Nabi S.a.w. Diutus oleh Allah Untuk Memaparkan Menjelaskan Jalan Menuju Rida Allah Nabi Diutus oleh Allah Bukan untuk Terkait Permasalahan Duniawi Batasan Batasan Tentang halal Haram Dalam urusan Duniawi Beliau Ngajarkan Namun Beliau S.a.w. Bukanlah Seorang Petani Ulung Yang bisa Menjadikan Kalau diikuti Cara-cara Beliau Kemudian Menjadi Sukses Beliau Bukanlah Sarang Insinyur Ulung Yang kalau Seandainya Diikuti Bangunan Itu akan Menjadi Sangat Kuat Tidak Seperti Itu Beliau Diutus oleh Allah Untuk Menjelaskan Apa yang Allah Inginkan Dari Manusia Kami telah Turunkan Kepadamu Adzikra Agar Engkau Jelaskan Kepada Manusia Apa yang Telah Diturunkan Untuk Mereka Jadi Tugas Manusia Itu Menjelaskan Al-Quran Bagaimana Mencari Ridu Allah Dengan Menjalankan Perintah Perintahnya Dan Menjauhi Larangan Larangannya Beliau Itu adalah Mempraktekan Al-Quran Bapak Ibu Sekalian Muslimin Muslimat Rahimani Warahimakum Allah Jadi Ketika Seorang Menyatakan Beriman Kepada Rasulullah Bahwa Beliau Itu Utusan Allah Muncul Empat Konsekuensi Ini Apa Saja Tadi Konsekuensinya Yang Pertama Meyakini Benarnya Berita Beliau Yang Kedua Mentaati Beliau Yang Ketiga Menjauhi Larangan Beliau Dan Yang Keempat Adalah Beribadah Kepada Allah Dengan Syariat Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Mungkin Dulu Pernah Saya Sebutkan Bahwasannya Inti Pokok Dari Ajaran Islam Itu Dua Syahadat La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Tidak Beribadah Kecuali Hanya Kepada Allah Dan Tidak Beribadah Kepada Allah Kecuali Dengan Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Rumusan Beragama Pokok Daripada Ajaran Islam Itu Ya Ini Tidak Menyembah Kecuali Hanya Kepada Allah Dan Tidak Tidak Yembah Allah Kecuali Dengan Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Di sini Beliau Menukilkan Perkataan Dari Syekh Abu Hassan An-Nadwi Fi Kitab An-Nubuwah Manassuhu Jadi Penulis Syekh Muhammad Jamil Zainu Menukilkan Perkataan Dari Syekh Abu Hassan An-Nadwi Dalam Kitab An-Nubuwah Yang Tekstnya Adalah Berikut Ini Beliau Mengatakan Al-Anbiya Alayhim As-Salam Kana Awalu Da'watihim Wa akbaru Hadafihim Fi Kulli Zamanin Wa Fi Kulli Biatin Huwa Tasih Al-Aqidah Fi Allah Ta'ala Beliau Menyebutkan Bahawasanya Para Nabi Alayhim Assalam Para Nabi Yang Jumlahnya Sangat Banyak Dulu Pernah Saya Sebutkan Dalam Pembahasan Iman Kepada Rasul Jumlahnya Berapa 124.000 Nabi Di Antara Mereka 315 Rasul Para Nabi Alayhim Assalam Yang Jumlahnya Sangat Banyak Awal Da'wah Mereka Atau Pokok Da'wah Mereka Dan Tujuan Yang Terbesar Daripada Da'wah Mereka Di Setiap Zaman Dan Di Setiap Tempat Adalah Membetulkan Akidah Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tujuan Tujuan Paling Utama Da'wah Para Nabi Itu Meluruskan Akidah Tentang Allah Tujuan Terbesar Mereka Dari Da'wah Mereka Di setiap Zaman Di setiap Tempat Adalah Sama Yaitu Meluruskan Membenarkan Akidah Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikenalkan Sebagai Zat Yang Memiliki Rububiyah Sempurna Sehingga Inilah Yang Menjadi Alasan Bahwa Allah Satu-satunya Yang Berhak Untuk Disembah Kemudian Beliau Mengatakan Yang Lainya Adalah Dan Untuk Membetulkan Hubungan Antara Hamba Dengan Rabbnya Hubungan Terbaik Antara Hamba Dengan Rabb Rabb itu Yang Mencipta Rabb itu Yang Berkuasa Di Alam Semesta Rabb itu Maknanya Adalah Yang Mengatur Alam Semesta Hubungan Terbaik Hamba Dengan Rabb Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Ketika Seorang Hamba Beribadah Hanya Kepadanya Saja Tidak Beribadah Kepada Yang Lainya Kemudian Beliau Mengatakan Mengajak Menyeru Untuk Mengikhlaskan Semua Bentuk Ketatan Hanya Kepada Allah Mengesahkan Ibadah Hanya Tertuju Untuk Allah Semata Bahasanya Allah Dia Yang Memiliki Manfaat Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mampu Menimpakan Madarat Sehingga Sehingga Karena Allah Dia Satu-satunya Yang Bisa Mendatangkan Manfaat Allah Satu-satunya Yang Mampu Menimpakan Madarat Dia Allah Yang Berhak Untuk Disembah Satu-satunya Yang Berhak Untuk Disembah Satu-satunya Yang Bisa Kita Tuju Atau Boleh Kita Tuju Dengan Doa Kita Satu-satunya Tempat Bergantung Kita Satu-satunya Yang Kita Tuju Dengan Penyembelihan Kita Da'wah Mereka Para Nabi Para Rasul Adalah Tertuju Terarah Kepada Peribadahan Kepada Berhala Berhala Di Masa Mereka Jadi Di Masa Mereka Masing-masing Yang Nampak Peribadahan Kepada Berhala Tersebut Dalam Bentuk Penyembahan Kepada Berhala Berhala Itu Ada Yang Wathan Sifatnya Umum Ada Batu Ada Bentuk Yang Lainnya Gitu Ya Ada Asnam Ini Berupa Patung Yang Diwujudkan Dengan Semacam Itu Demikian Juga Dalam Bentuk Orang-orang Salih Yang Mereka Disucikan Baik Mereka Yang Masih Hidup Ataupun Mereka Yang Telah Mati Saudaraku Kau Muslimin Dan Muslimah Rahimani Warahimakum Allah Inilah Yang Digambarkan Oleh Penulis Kitab An-Nubuah Bahwasannya Para Nabi Para Rasul Adalah Dakwahnya Sama Tidak Ada Perbedaan Pokok Dakwah Mereka Itu Sama Sembahlah Allah Dan Jauhilah Peribadahan Kepada Tawud Tawud Itu apa Selain Allah Yang Disembah Itu Namanya Tawud Sembahlah Allah Saja Dan Tinggalkan Ibadah Kepada Tawud Ini Inti Dakwahnya Para Nabi Para Rasul Al-Anbiya Ikhwatun Para Nabi Itu Bersaudara Dinuhum Wahid Agama Mereka Itu Adalah Satu Para Nabi Para Rasul Semuanya Membawa Islam Sehingga Para Ulama Ketika Menjelaskan Islam Itu Ada Islam Makna Am Ada Islam Makna Khas Islam Yang Sifatnya Umum Semua Ajaran Nabi Dan Rasul Itu Islam Pengikutnya Nabi Musa Adalah Muslim Di Zamannya Pengikutnya Nabi Ibrahim Adalah Muslim Di Zamannya Pengikut Nabi Dawud Adalah Islam Di Zamannya Pengikut Nabi Isa Adalah Islam Di Zamannya Setelah Diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Maka Sesungguhnya Hanya Ajaran Beliau Saja Yang Berlaku Yang Allah Ridai Yang Allah Sempurnakan Kau Muslimin Dan Muslimah Bapak Ibu Sekalian Rahimani Warahimakum Allah Kita Lanjutkan Beliau Mengatakan Rasulullah 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 Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Subhanahu Wata'ala Telah Berfirman Tentangnya Jadi Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Tentang Rasulullah Di Dalam Surat Al-A'raf Ayat Yang 188 Allah Memerintahkan Kepada Nabi Muhammad Katakanlah Kepada Manusia Katakanlah Kepada Mereka Aku Tidak Menguasai Manfaat Aku Tidak Menguasai Juga Bahaya Illa Masya Allah Kecuali Apa Yang Allah Ta'ala Kehendaki Nabi Sallallahu A'ni Wasallam Sebagai Sosok Yang Paling Istimewa Di Hadapan Allah Ternyata Beliau Itu Adalah Ya Manusia Seperti Yang Lain Ciri Ciri Manusianya Itu Jelas Sekali Nampak Pada Diri Beliau Tidak Punya Manfaat Tidak Bisa Menimbahkan Madarat Tidak Bisa Memberikan Manfaat Itu Kan Manusia Yang Bisa Memberikan Manfaat Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Yang Bisa Menimbahkan Madarat Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Ngalami Laper Nabi Ngalami Haus Nabi Tidur Nabi Butuh Kepada Pasangan Dalam Hidup Nabi Sakit Bahkan Nabi Juga Meninggal Ya kan Ini Bukti Bahwasanya Beliau Itu Manusia Apa-apa Yang Beliau Dapatkan Itu Adalah Apa Yang Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Allah Memerintahkan Nabi Nabi Untuk Mengatakan Walau Kuntu A'lam Al-Ghaib Katakan Kepada Manusia Kalau Aku Ini Tahu Perkara Ghaib Lastaqthartu Minal Khair Maka Tentunya Aku Akan Memperbanyak Kebaikan Sebanyak Banyaknya Dan Tidak Ada Kejelekan Yang Menimpaku Dan Ternyata Banyak Kejelekan Yang Menimpa Nabi Beliau Diracun Beliau Disihir Beliau Sakit Beliau Dilempar Batu Berdarah Beliau Giginya Patah Dalam Peperangan Dahinya Berdarah Terluka Dalam Peperangan Sedaraku Sekalian Yang Dimuliakan Oleh Allah Kalau Seandainya Beliau Mengetahui Perkara Ghaib Tentunya Akan Menghindari Dalam Peperangan Oh Ini Nanti Akan Ada Batu Yang Sampai Kepada Saya Saya Hindari Tapi Tidak Ternyata Nabi Sallallahu Sallam Adalah Manusia Manusia Sifat Sifat Manusia Itu Benar Benar Ada Pada Beliau Beliau Bersedih Bersedih Menangis Menangis Ketika Terpisah Dari Anaknya Yang Meninggal Dunia Beliau Menangis Kan Jemaah Yang Dimuliakan Oleh Allah Namun Bukan Berarti Ketika Kita Tahu Beliau Manusia Kemudian Kita Rendahkan Beliau Sama Sekali Tidak Beliau Manusia Yang Dipilih Oleh Allah Manusia Yang Diistimewakan Bagaimana Tidak Fisiknya Itu Sangat Istimewa Fisik Nabi Sallallahu Sallam Sangat Istimewa Kekuatannya Luar Biasa Kemudian Diantara Keistimewaan Beliau Fisiknya Masya Allah Kan Keringatnya Dikumpulkan Oleh Para Sahabat Sebagai Minyak Wangi Luar Biasa Nabi Sallallahu Sallam Disebutkan Oleh Sebagian Sahabat Yang Pernah Bertemu Dengan Pembesar Ramawi Yang Pernah Bertemu Dengan Pembesar Kisra Yang Pernah Bertemu Dengan Raja Habasyah Sampai Mengatakan Aku Pernah Bertemu Dengan Pembesar Pembesar Semuanya Namun Aku Belum Mendapati Ada Perlakuan Dari Pengikut Mereka Sebagaimana Pengakuan Apa Perlakuan Para Sahabat Nabi Kepada Nabi Sallallahu Sallam Ketika Nabi Habis Berwudu Airnya Buat Rebutan Keberkahan Pada Diri Beliau Sallallahu Sallam Sampai Disebutkan Tidak Ada Ludah Atau Dahak Nabi Sallallahu Sallam Yang Jatuh Ketanah Melainkan Ketika Keluar Dari Diri Nabi Lang Langsung Ada Tangan Tangan Sahabat Yang Menyambarnya Yang Digunakan Untuk Membalur Tubuh Tubuh Mereka Dan Wajah Wajah Mereka Berkah Dan Ini Perlakuan Yang Tentunya Khusus Untuk Nabi Saja Jangan Sampai Hal Ini Diperlakukan Kepada Nabi Nabi s.a.w. berpesan kepada kita sebagai umatnya janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang nasara mereka telah berlebih-lebihan dalam memuliakan Ibn Maryam memuliakan salah cara memuliakan Nabi Isa dengan salah cara meyakini Nabi Isa itu s.a.w. sebagai satu daripada yang tiga bagian daripada ketuhanan gitu tujuannya memuliakan tapi salah cara yang Nabi Isa s.a.w. beliau juga adalah sosok yang sangat istimewa dalam pandangan syariat Islam Nabi Isa s.a.w. kita yakini Abdullah wa Rasuluh hamba Allah dan juga utusan Allah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu dan beliau Nabi Isa s.a.w. adalah kalimatuhu kalimat Allah yang dimaksudkan kalimat Allah adalah Nabi Isa tercipta dengan kun dengan terjadi maka terjadilah tidak ada ayah namun bisa terlahir seorang anak saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah jangan sampai kita termasuk orang yang merendahkan Nabi Isa Nabi Isa itu sosok mulia alaihi salatu wassalam beliau itu sosok mulia namun ketika Nabi Muhammad diutus syariat beliau itu dihapuskan Nabi Musa juga sosok yang mulia Nabi Musa juga sosok yang mulia karena diajak bicara secara langsung oleh Allah s.w.t Nabi Musa kalimullah Nabi Isa kalimatullah yang dimaksudkan kalimatullah tadi terjadinya dengan kun adapun Nabi Musa disebutkan dengan kalimullah karena beliau diajak berbicara langsung oleh Allah s.w.t ketika Nabi Musa sampai kepada batasan yang kami tentukan tetapkan maka Rabbnya berbicara langsung kepadanya Bapak Ibu sekalian muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah kita harus memuliakan Nabi kita Muhammad s.w.t namun jangan sampai kita mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang agama sebelah memuliakan Nabi sampai mendudukan sebagai tingkat pada tingkat apa? ketuhanan ini tidak benar Nabi Isa itu hamba Allah dan utusannya sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam yang dimaksudkan kata Nabi maksudnya disitu adalah janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuji kita tidak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad s.w.t kenapa? ad-doa wal-ibadah doa itu adalah ibadah maka tidak boleh ditujukan kepada Nabi Muhammad s.w.t kama fa'alatin nasara fi Isa ibn Maryam sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang nasara terhadap Isa ibn Maryam kita tidak boleh berdoa kepada Nabi sebagaimana mereka telah berdoa kepada Nabi Isa a.s. kemudian mereka terjerumus ke dalam kesyirikan Nabi s.a.w.t telah mengajarkan kepada kita untuk mengatakan untuk mengikrarkan Muhammadun abdullahi wa rasuluh Nabi Muhammad hamba Allah dan sekaligus utusannya ingat dua penggal kalimat ini penggalan yang pertama abdullahi maka kita harus yakin fa'la yu'bad beliau itu hamba Allah tidak boleh disembah wa rasuluh penggalan ini kita harus mengikrarkan dan meyakini fa'la yukadzab beliau itu utusan Allah tidak boleh didustakan mendustakan mursal mendustakan yang diutus sama dengan mendustakan mursil yaitu yang mengutus yaitu Allah s.w.t beliau adalah kita dudukkan dengan kedudukan yang paling istimewa beliau hamba Allah beliau adalah utusan Allah s.w.t ini yang beliau ajarkan kepada kita kemudian beliau mengatakan sesungguhnya cinta kepada Rasulullah s.w.t itu diwujudkan dengan mentaati beliau dalam masalah berdoa hanya kepada Allah saja kalau kita cintakan dengan nabi s.w.t maka wujudkanlah cinta kita kepada beliau dengan berdoa hanya kepada Allah wa'adamu doa'i ghairihi dan untuk tidak berdoa kepada selain Allah jadi wujud cinta kepada nabi itu bukan hanya dengan bersair memuji-muji beliau gitu bukan tetapi kita taati beliau kita manut kepada ajaran beliau berdoa hanya kepada Allah tidak berdoa kepada selain Allah ini diantara pokok ajaran nabi Muhammad s.w.t meskipun yang diminta meskipun yang dituju dengan doa adalah seorang rasul tidak boleh kita berdoa kepada salah satu nabi diantara nabi-nabi utusan Allah tidak boleh kita tidak boleh berdoa kepada wali diantara wali-wali Allah tidak boleh ingat ad-doa huwal ibadah berdoa itu ibadah yang harus kita tuju hanya kepada Allah bahkan minta syafaat kepada nabi saja itu tidak boleh namun tolong diperhatikan disini bukan kita meniadakan syafaat kan juga nabi s.w.t punya syafaat yang diharapkan oleh semua kita ada syafaatul ulma ada syafaat yang khas dengan beliau jamaah yang dimuliakan oleh Allah ingat beliau itu nanti akan memberikan syafaat ketika sudah diizinkan oleh Allah namun yang memiliki syafaat itu adalah Allah walillah syafaatul jami'an milik Allah saja semua bentuk syafaat itu milik Allah kalau kita mengatakan semoga kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya boleh mengatakan seperti itu karena kita berharapnya kepada Allah namun jangan sekali-kali meminta kepada nabi s.w.t ingat yang punya syafaat itu Allah mintalah kepada Allah Allahumma ya Allah syafi'hu fi'ya berikanlah syafaat nabi Muhammad untukku doanya seperti itu bapak ibu Allahumma syafi'hu fi'ya berikanlah syafaat nabi Muhammad untukku ini boleh seperti ini kita nuju dengan doa kita kepada Allah untuk agar Allah mau memberikan syafaat nabi Muhammad kepada kita kita akan selesaikan minta waktunya sebentar tidak perlu perantaraan logika yang menyebutkan bahwasannya ketika kita berdoa kepada Allah harus butuh perantaraan sebagaimana kalau kita mau mengajukan sesuatu kepada presiden kepada pembesar itu adalah logika yang batil analogi yang batil kepada presiden hanya perlu kepada perantara bagaimana dengan Allah ini kan menyamakan Allah dengan makhluk tidak boleh yang semacam ini Allah berfirman aku kabulkan kata Allah seperti itu siapa berdoa aku kabulkan siapa minta aku berikan permintaannya kan seperti itu Allah berfirman seperti itu ya Allah astaghifu aku beristighothah jadi istighothah itu boleh saja namun ada maqamnya ada tempatnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah kemudian disini disebutkan semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuk seorang penyair yang berbicara tentang cinta yang jujur itu seperti apa cinta yang benar itu seperti apa penyair ini mengatakan jika cintamu itu benar maka pasti kamu akan taat kepadanya taat kepada Nabi itu bukti cinta kita kepada Nabi s.a.w sesungguhnya orang yang mencintai itu akan akan taat banget kepada yang dicintai orang yang cinta itu akan taat banget kepada yang dicintai minta apa saja kan diturut kalau sudah cinta demikian juga kita kalau kita mengatakan cinta sama Nabi s.a.w apa saja yang diperintahkan oleh Nabi dikerjakan meskipun harus siang hari lapar-lapar gitu ya berpuasa sunnah kemudian malam hari mengerjakan salat tahajjud karena apa cinta kepada Nabi s.a.w mengeluarkan harta di jalan Allah karena apa cinta Nabi s.a.w dan diantara tanda cinta yang benar tanda cinta kepada Nabi yang benar diantara buktinya adalah cinta terhadap dakwah tawheed pemurnian tentang Allah saja yang berhak disembah dimurnikan ibadah hanya untuk Allah semata cinta kepada dakwah tawheed tanda cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w karena beliau memulai dakwahnya dengan tawheed la ilaha illallah qulu la ilaha illallah ucapkan la ilallah kalian akan beruntung senang ketika mendengarkan kabar di satu daerah ada da'i da'i ada ustad ada kia'i yang mereka menyuarakan tawheed yang mendakwahkan tawheed bagi umat dan bukti cinta kita kepada Nabi adalah benci terhadap kesyirikan dan benci terhadap orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan ini akhir dari pembahasan kita tentang Rasulullah s.a.w adalah panutan kita semoga Allah s.w.t jadikan pembahasan di kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita minta tolong kepada Allah semoga Allah berkenan untuk memudahkan kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari amin kurang lebihnya mohon maaf yang benar dari Allah salah keliru dari saya beribadi kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilah ila anta astagfirukan wa atubu ilaik wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih terima kasih terima kasih